Masih ingat dengan Panca Darman Syah? Tersangka pembunuhan empat anak di sebuah kontrakan di kawasan Jagakarsar, Jakarta Selatan awal Desember lalu mengaku gelap mata saat menghabisi nyawa anaknya. Ia cemburu dan sakit hati terhadap sang istri yang diakuinya berselingkuh. Panca Darman Syah, pria berusia 41 tahun ini, sempat menggegerkan dunia pemberitaan di tanah air. Bagaimana tidak, awal Desember lalu Panca menghabisi nyawa keempat anaknya yang masih kecil di kontrakannya di Jalan Kebagusan Raya Gang Roman Jagakarsar, Jakarta Selatan dengan cara membekap mulut anaknya. Kepada aparat penegak hukum di Mapores, Jakarta Selatan, Panca bertutur hatinya yang sakit dan cemburu kepada istri, jadi alasan Panca bertindak keji. Ya intinya saya cemburu dengan istri saya, karena dia melakukan persiukupan. Anda merasa menyesal gak atas perbuatan yang Anda lakukan? Sangat menyesal sebenarnya, kenapa saya masih ingin di paju sih. Saya juga ikut dengan anak-anak. Saya dari CPH WhatsApp, lalu saya sempat telepon itu akhirnya, tapi gak lama di blokir. Terus yang di hari minggu, saya hack Instagram bisnis saya, saya baru lihat itu secara detail, karena bukan satu orang aja, ada tiga, secara tiga orang yang melakukan kayak apa ya, cat dan seperti kayak suaminis. Menyesali perbuatannya, Panca tak lagi bisa mengembalikan kehidupan sang anak. Tindakan akan bunuh diri itu diakuinya bahkan sudah sampai lima kali ia lakukan. Namun, Tuhan punya rencana lain. Ia hidup untuk bertanggung jawab atas kesadisan yang membunuh empat buah hatinya. Sebelumnya warga di Jalan Kebagusan Raya Jaga Karsa, Jakarta Selatan, Rabu 6 Desember 2023, dikejutkan dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi di sebuah rumah kontrakan. Kempat korban, oca yang masih di bawah umur, diduga dibunuh sang ayah. Sang ayah bahkan saat itu coba bunuh diri, namun masih dapat diselamatkan warga. Muhammad Subadri Arif Kim, melaporkan dari Jakarta.